mulai enggak laku begini sadisnya review rumah makan syarini oleh netizen full bintang 1 banyak foto dapur berita artis terkini hai guys semoga kabar anda baik-baik saja selamat datang kembali di channel duster infotainment terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini sarini tidak cuma dikenal sebagai seorang penyanyi tapi ia juga memiliki bisnis yang dijalankan oleh keluarga mulai dari fashion hingga rumah makan sarini ingin memanfaatkan bisnis miliknya untuk pundi-pundi keuangan namun sayang seperti terkena imbas efek sarini bisnis yang ada tidak begitu berjalan bahkan belum lama ini penilaian rumah makan milik sarini dengan nama pawon bucetar banyak diberi nilai bintang 1 di google review beberapa komentar miring tertulis jelas dalam penilaian pawon bucetar salah satu bisnis milik istri reno barak itu cafe dan resto punya sarini dan reno banyak foto keluarga mereka di dalamnya tulis dalam kolom itu seperti dikutip hops.id tempatnya panas banget kayaknya tidak ada AC cuma kipas angin saja sambungnya diberi bintang 1 ada juga yang menilai sajian rumah makan istri reno barak itu aneh all you can eat teraneh yang pernah saya datangi ungkap netizen yang lainnya pilihan menunya terlalu sedikit untuk harga 115 ribu rupiah dibandingkan kompetitor lainnya ujar netizen sempat ramai isu rumah makan sarini itu pilot memang seperti halnya itu dampak dari sosok istri reno barak itu yang cukup punya haters yang banyak bahkan bisnis yang lain seperti madu dan mukena nampak tidak begitu sukses di beberapa toko online bahkan tidak jarang foto-foto rumah makan pawon bucetar itu diulas di akun gosip yang menampilkan kondisi di dalam ruangan lama menetap di singapura bersama reno barak sarini memang masih tetap eksis dengan unggahan berbagai foto sabar dan ikhlasnya syahrini orang terdekat sebetulnya maya sudah dua tahun kumpul kebo dengan reno barak meski sudah menjauhi dunia hiburan tanah air syahrini masih kerap mencari bahan perbincangan publik terkait perikannya dengan reno barak syahrini pada tahun 2019 membuat tembok publik karena secara diam-diam menikahi reno barak di jepang pendekatan syahrini pada reno barak terbilang sangat cepat karena tidak lama setelah putus dari luna maya di 2018 reno menikahi inces banyak yang menyayangkan reno barak secara mengejutkan berpisah dengan luna maya setelah berpacaran selama 5 tahun dan memutuskan memilih syahrini kehidupan bagi syahrini bersama reno barak selama hampir 4 tahun masih dibayang-bayangi oleh keberadaan luna maya netizen masih saja membandingkan perempuan kelahiran sungka bumi jawa barak tersebut dengan luna maya diduga juga syahrini menyindir luna maya di akun sosial media IG pribadinya salah satunya saat membahas membicarakan balasan komentar dari Aisyar Ani di samping isu-isu yang tidak sedap yang menghampiri syahrini dan reno barak sebuah isu lain terkuat ketika reno dan luna maya diduga telah kumpul kebo hal itu diungkapkan oleh tetangga luna maya yang menyebutkan reno dan luna sudah kumpul kebo di rumah mantan aril noa itu sudah 2 tahunan lah tinggal bersama kata tetangga luna maya yang enggan diungkap identitasnya itu isu kumpul kebo reno barak dan luna maya ternyata sudah tersebar di satu kompleks kediamannya bahkan ketua RT di kompleks perempuan kelahiran dan palsar bali tersebut tidak berani menegur luna maya hal itu karena keperibadian luna maya yang tertutup dan tidak pernah bertegur sapa dan juga asrap pada warga sekitar kediamannya membayar iuran kompleks sekalipun luna maya menyuruh pembantunya untuk membayar sebagai wakilnya tidak ditegur tertutup sekali kalau ada apa misalnya bayar iuran pembantunya ujar tetangganya paling begitu kelihatan olahraga bareng ungkap tetangga yang menyebut reno barak dan luna maya kerap olahraga untuk beraktifitas bagi usai unggah kelima isyarat perpisahan syarini dan reno barak diduga urus percahaya rumah tangga syarini dan reno barak belakangan ramai diperintahkan sedang tidak baik-baik saja rumah tangga yang dibangun sejak 2019 silam itu sangter dikabarkan jauh dari keharmonisan hal tersebut diduga terjadi lantaran syarini belakangan ramai jari perbincangan publik dengan sejumlah tudingan mirip mulai dari isu memiliki anak yang bernama raka stevira hingga masalah ngomongan yang tak kunjung hadir dalam dunia tangga mereka padahal kakak tiri syarini rina rosdiana sudah menegaskan bahwa raka adalah anak kandungnya sebelumnya isu-isu perpisahan itu sudah sempat meredah dan tak terdengar lagi namun isu itu kembali muncul di perkuat dugaan unggahan perpisahan yang syarini isyaratkan dalam akun instagramnya si yusan begitu keterangan yang ditulis syarini dengan latar langit biru yang cantik kini terbaru ada sebuah akun yang menyebut bahwa syarini dan reno barak sedang mengurus perceraian mereka hal tersebut rungkap dalam sebuah unggahan akun tiktok etresa delapan yang kembali diunggah akun gosip etlon bedano ofisial sembilan sembilan syarini dan reno barak cerai bunyi tulisan dalam video tersebut sontak video yang mengisukan perceraian pelantun sesuatu itu pun membuat warganet bertanya-tanya sebagian warganet menunggah bisa saja itu terjadi terlebih lagi menurut netizen sehingga kini belum ada tanda-tanda gamelan dari syarini bisa jadi sih karena gak ada tanda-tanda dia hamil seorang laki-laki apalagi kaya raya gak mungkin gak mengharapkan keadilan anak kata seorang netizen dengan akun et alisha tak sedikit warganet yang tidak percaya pada berita tersebut bahkan ada juga netizen yang berkomentar bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi karena banyak yang mendoakan karunisan rumah tangga syarini dan reno barak gimana mau cerai yang doain langgang selamanya jutaan orang meskipun balik doa ada harapan bisa ketahui untuk mulanya tiap hari di bulan gratis katanya ujar seorang netizen dengan akun etma dan sren orens kewaks gak mungkin mantu restu dan pencapaian tertinggi kok cerai buahnya bet bisa-bisa fatal 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 berbalik sendiri gak lucu sangat akun netizen lain syarini sendiri bukan kali ini saja diterpah isu miring soal perceraian sejak menikah dengan suaminya reno barak selalu ada saja isu tidak sedap yang menimpa rumah tangga mereka